Pencokatel Saya pikir ini tuh akan renyah Tapi ternyata enggak, enggak renyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah saya udah 3 jam perjalanan dari Tasik Malaya Demi nyobain sangu akil cigale Karena disini ada menu yang Kayaknya di Tasik enggak ada Ada namanya Pencokatel Katel di Pencok, gimana ya? Kita lihat aja langsung ke dalam ya Ini bukanya setiap hari Katanya dari jam 10 sampai jam 9 malam Disini menu khasnya itu ada Pencokatel Oncom Cigale, Teh Gula Cakar, Tahu Talaga, Hampas Majalengka Kita nanti cobainnya satu persatu Ini alamatnya di Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan enggak jauh dari Alun-alun, Alun-alun Majalengka Oh bukan, Jalan apa Pak? Jalan Abdul Gani Jalan Abdul Gani Jalan Sanes Jalan Pahlawan Yuk langsung kita ke dalam Nuhun Pak Nah guys ini tempatnya tuh Banyak sekali meja, kursi Terus bisa juga makan lesehan Di belakang ada pawannya juga Dan kita ngambilinnya tuh disini Kayak perasmanan gitu ya Oke guys kita sekarang ngantri dulu ya Nah guys disini juga ada ayam negeri Aduh potongannya ini gede-gede banget Tuh Ini satu ekpor dibagi berapa nih? Kayak gede banget sih Tuh ini bagian dada Terus ini bagian paha Berapa ya Teh satu potongnya Teh? Kalau yang dada ini Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Ini udah 16 ribu? Kalau nggak salah 16 ribu Pak? 16 ribu aduh Gede banget segede gini 16 ribu Kalau yang ini bebek Tuh temen-temen ada yang suka bebek enggak? Biasanya kalau bebek itu Dibanding sama ayam Agak lebih alot ya si dagingnya Ini ada pepes-pepesan juga Dari pepes oncom Ati ampela Terus ada tahu, jamur Sama pepes ayam juga ada Ada ikan juga Disini ada ikan Nanti tinggal dibakar Bisa digoreng juga Terus ada ampas tahu nih Eh ada ampas kecap ini sebutnya Nah ampas kecap Terus itu ada tempe Ati ampela Bawan jagung Jengkel Sama asin Kalau yang ini Teh, ayam apa? Ayam kampung Pak Kalau yang ini? Ini negri sih Ayamnya, ayamnya dibikin cocobek Kalau misalnya di cocobek itu patah ayam negeri Oh gitu Yaudah Diberarti ganti ya? Iya boleh Oh gitu Yang dibikin cocobek satu Kalau yang ini mah tetap aja Nah guys Ini jadi keistimewaan Disini tuh Pake nasinya Nasi akil Jadi sangguna Tuting nari Di pasak Nadina Hawu Pake seeng Kayak asepan Dan ini Lagi di Di angin-anginin Guys Nah ini pencok katel Jadi katanya dari Tanaman katel Namanya Kalau di tasik Apa ya namanya Atau di daerah kamu Ini namanya apa Daunnya Saya gak tau sih ini Di tasik gak pernah Tau saya Tapi katanya Kalau di Majalengka tuh Ini namanya Pencok katel Jadi dibumbuin pencok sih Biasanya kalau di tasik kan Pencok itu Lenca sama Kacang panjang Nah disini Dibumbuin Pencok katel Dari tanaman katel Boleh ya Dikasih komentar Ini tanaman apa nih Kalau di tempat kalian Gete nganggok kencur oge Nanggok Nah ini satu lagi Yang unik Dari Majalengka Adalah Es teh manis Yang pake gula cakar Jadi gulanya tuh pake Gula Apa ya Balok kayak gini Ini dari gula putih juga Katanya Tapi diproses lagi Terus pake Pewarna makanan Aman kok Pewarna makanan Ini bukan pewarna tekstil Tentu saja ya Ini guys Ini pesenan saya Tuh dari Yang paling prima dona dulu Ini ada Pencok katel Terus sebelah sini ada Ayam cocobek Ini ada teh Apa Teh gula cakar Terus ada Ikan bakar Nah ini Tahu talaga Terus ada Oncom Cigale Jengkol Dan ini Sambal dadaknya Terus pake Ini tes pong Sama Lelapannya juga Guys Ini ada Yang pertama Mau saya coba Adalah es tehnya Tuh Ini ada Dua Celup Jadi Tinggal dikasih Gulanya Satu Gula satu Gula satu Langsung Diseduh Langsung Diseduh Nanti tinggal Digabungin ke Es batunya Gitu Gitu Tapi saya biarin dulu aja Ini soalnya panas banget Jadi biar agak dingin dulu Nanti Dicampurin ke esnya Nanti aja Supaya Nggak Jadi Langsung Larut C-esnya Jadi tetap dingin nantinya ya Kita makan dulu aja Nah Sanggup akilnya guys Di Ambil dulu Tuh pake piring Seng Aduh Jika dilembur pisahnya Jika jaman bahla Nah Yang mau saya langsung coba Adalah ini Si Pencok Katel Wah Udah nggak sabar Sama oncom ini nih Oncom sama tahu Dulu deh Tuh Kita cobain dulu Si pencok Katelnya Bismillahirrahmanirrahim Pedasnya langsung Ngejelotot pisang Saya pikir Ini tuh akan Renyah Tapi ternyata Nggak Nggak Renyah Apa ya Gimana ya Unik banget Baru kali ini Saya nyobain Daun yang Lembut gitu Kira ini bakal ngerekes Gitu deh Aduh enak banget Oncomnya Tuh Kita Diancurin gini ya Oncom Oncom aja Ya Allah Mikmat banget Aduh nikmat Sumpah Ini mikmat Ya Allah Iya Iraha Buka cabang di tasik Eh Contoh kan Jai kedele juga Yang pes kedele Jadi Berip-gerip Kayak tempe sih Ini enak Dan nggak bau Nggak bau busuk gitu Nah Tahu 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 talaga Digoreng Kayaknya tahunya udah dihancurin Terus dikasih bawang daun nih Nggak Nggak sia-sia Tiga jam perjalanan dari tasik ke sini Dapat makanan yang senikmatin Tuh Yang ini si ayam cobeknya Banyak dikasih kuah cobeknya Tuh 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 enak sambalnya manis aduh ikannya juga bumbun enak gak ada yang gagal enak semua oke guys jadi sekarang tinggal langsung seduh ke sini ke es tadi saya nyobain tambahin satu ini manisnya jadi tidak terlalu manis jadi kalau mungkin standarnya mungkin harus ditambahin bukan satu tapi kalau saya karena memang tidak suka terlalu manis jadi ini udah pas tapi kalau pengen lebih manis lagi kayaknya dua sih atau mungkin tiga itu udah pas rasa manisnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih